Hai Oke baik sekarang kita akan start dengan pon awesome atau saya akan memperkenalkan anda dengan pon icon ya Nah jika kita lihat di icon ya Nah di sini kita bisa menggunakan icon yang di yang mau kita pakai ya seperti itu Facebook ikon Facebook ikon Twitter ikon aku soft bisa kita gunakan nantinya ya Nah caranya bagaimana kita akan hit the star menu kita bisa langsung meng-copy dari sini dan saat menggunakannya tapi karena berhubung anda kita belajar kita akan dari awal sekali artinya kita akan mendownload file-nya maka saya akan download pon awesome free for the web Hai jika anda lihat di sini saya start download ya nampaknya sudah selesai saya akan show in finder atau jika Anda Windows Anda bisa melihatnya di folder download Anda kemudian ekstrak ya Nah jika kita sudah saya akan merename terlebih dahulu menjadi font awesome saja ya tidak usah ikut yang seperti yang tadi biar kita mudah meng-incrutenya ke page kita maka saya bisa copy ya saya bisa copy dan pasti ke tempat project kita yaitu HTML series dan kita bisa pasti ke sini nah jika ada di sini ini ada pun awesome berhubungin adalah file CSS maka kita akan masukkan ke dalam folder CSS ya jadinya dalam folder CSS adalah dua itemnya satu itu folder for awesome untuk font awesome nya satu lagi style untuk styling kita baik yang kita butuhkan di sini adalah saya close dulu ininya downloadannya saya lihat dulu pada page apa yang kita butuhkan di sini my first website Oke sepertinya kita butuh di login ya di login kita ingin di sini ada login ya jika kita lihat pada icon maka kita akan cari di sini untuk sign in ya sign in ya kita punya logo seperti ini ya maka kita copy dari sini copy klik ya di klik langsung di copy ke kode login kita ke halaman login ya di sini kita bisa buat tepat di buttonnya ya di sini jadi page Anda terlihat lebih nice nantinya jika mempunyai pon awesome oh tapi tidak berhasil kenapa karena kita belum masukkannya ke dalam project kita artinya kita harus memasukkannya layaknya seperti CSS style ini ya makanya kita lihat dia berada dalam folder CSS kemudian di folder pon awesome kita look pada CSS nya dan ya sepertinya kita ingin memasukkan yang al ya yang al .min.css baik nah saya akan membuat di sini link saya akan pergi ke CSS ya saya akan lihatnya saya link saya buat langsung di tab dia langsung membuatkan boy leverage untuk kita ya atau top completion nya jadi dia berada di folder CSS kemudian di pon awesome kemudian di file CSS di folder CSS lagi dan di al.min.css maka jika saya refresh browser maka di sini akan ada logo nantinya jika dilihat ya itu dia berhasil Anda telah berhasil membuat logo untuk login kemudian jika kita lead owner atau di about saya bisa masukkan juga iconnya di sini ya coba kita lihat di sini user browser oke coba kita masukkan yang ya sepertinya menyeramkan yang kita akan masukkan user secret ini ke about ya about.html tepat pada di sini ya kita akan masukkan tepat pada dan kita bisa pasti di sini oke jika kita lihat pada browser oh nampaknya tidak masuk lagi kenapa memang lagi-lagi karena kita harus memasukkannya ke dalam halaman kita baik jika kita lihat tadi kita masukkannya di file login maka kita buat di sini kita copy dari sini dan kita pasti ke sini nah begitu seterusnya jika Anda ingin menggunakannya maka silahkan pasti ke tempat mana yang Anda ingin pakai pon awesome nya dan di sini saya akan buat lagi di sini icon untuk call ya kita bisa buat di sini call ya sepertinya font yang ini memang sudah sangat luar biasa maka kita akan gunakan yang ini saja klik untuk copy lagi ya maka saya akan pergi ke kontak ya saya akan buat di sini ikonnya ya nah lagi-lagi kita emang harus memasukkannya lagi ya untuk pon awesome nya kita harus masukkannya lagi ke dalam kontak HTML layaknya seperti kita lakukan di sebelumnya Oke saya pastikan di sini dan saya refresh ya saya sudah ada icon di sini ya ya itu saya pengenalannya untuk Anda yang penting Anda bisa memakainya tapi jika Anda lihat di sini banyaknya folder ya Anda bisa tidak memakainya karena tidak begitu penting maka Anda bisa menghapus file-file yang Anda tidak butuhkan seperti scss saya bisa hapus dari sekarang karena emang Anda juga belum dikenal diperkenalkan untuk belajar scss jika Anda masih pertama kali ya kemudian js saya nggak tahu fungsinya apa tadi tapi sepertinya kita hapus aja ya karena tidak penting maka silahkan dihapus aja oke metadata konjason ya sepertinya kita butuhkan cuman satu dua folder ya webpon spg ya sepertinya kita hapus aja yang dua ini jika kita delete oke dan ya tinggal 3 folder disini ya jadi kita refresh maka tidak akan terjadi apa-apa yang masih seperti yang tadi Nah apakah bisa saya buat icon disini di menunya Oh bisa dong Nah pada login tadi coba Anda lihat pada login.html ya kan saya disini membuatnya loginnya tuh disini iconnya maka saya bisa pastikan tepat di menu ini ya jika Anda lihat login masuk dan di konta khas kita buat telepon tadi ya kita lihat tadi disini kita bisa copy kembali dan kita bisa buat disini ya maka disini ada bisa telpon ya dan tidak berhenti disitu disitu disini juga ada logo untuk home maka kita bisa buat logo home page Hai Nah kita copy dan paste ke sini jadi kita lihat kembali maka home sudah mempunyainya ya 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 user juga kita butuhkan untuk about Hai saya akan coba yang ini lagi Hai user secret ya saya masukkan disini dan terakhir owner nya itu kita balik ke user lagi kita cari yang untuk user itu biasanya apa ya kita butuhkan ini coba kita tes yang ini kita copy Hai dan paste ke sini lagi Hai seperti sebelumnya ya bagus Anda sudah mempunyai ikonnya tapi jika anda klik di home di about the owner di login ini bakal tidak eh maksudnya di contact us ini tidak akan ada ikonnya karena Anda hanya masukkannya pada login.html nah PR Anda adalah bagaimana cara Anda membuat ini semua awal ini sebenarnya bukan PR karena mudah kali ya kan nah permasalahannya bagaimana Anda membuatnya di semua ikon jika kita klik about ada ikonnya kita klik home pada ikonnya nah saya akan melihat Anda di video berikutnya dengan PR Anda yang sudah siap see you then